kita bongkar lah mau gak mau ya kita bener-bener udah curiga banget kita bongkar bener pas dibuka itu udah narkobanya mis jadi kayak gak tau sabu gak tau koken gak terasa was-was gak nih kalau mereka sindikatnya keluar terus dicariin lagi itu gimana wah was-was banget apalagi dia orangnya panikan ya mis tapi ya gimana caranya supaya aku juga bisa kayak nenangin saya nenangin aja gak apa-apa insya Allah ini aman-aman aja sampai dia bilang udah kamu jangan cerita-cerita kayak ginian ah serem gitu kan takutnya orangnya nanti enggak kok lagian si ibu ini juga bilang katanya ternyata dia juga korban oh yang ibu sukabumi ini ternyata dia juga korban ya bukan dia bagian dari perencanaan itu jadi dia tuh kayak dimanfaatin sama orang luar negeri tersebut untuk bisa ngatur itu gitu oke oke dan ya jadi yang sindikat itu orang luarnya sana iya bukan yang di orang indonesianya bukan yang orang indonesianya jadi ya gak terlalu worry lah karena ya kecuali kita datang ke mana itu pun orangnya anonim mis gak jelas orangnya itu siapa iya 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 jadi yang bikin tenang ibu itu korban juga dia sampai minta-minta maaf apa segala macem iya iya gitu sih dan masuk akal gitu emang dia emang dimanfaatin untuk itu bisa ngirim orang kesana segala macem orangnya udah bisa karena udah ada loh yang sebelum saya ada juga orang indonesia yang dan itu lolos dia oke dan dia dapet duit apa segala macem gitu oke itu sih yang bikin tenangnya dan katanya dia korban yaudah yaudah dari situ yaudahlah kita coba untuk maafin tapi lebih hati-hati lain kali iya ketika pertama kali buka Raja Candol modalnya berapa? berapa ratus ribu doang mis? berapa ratus ribu ya kan? cuman 300 ribu mis yaudahlah dan dalam waktu satu bulan juga semuanya berkali-kali lipat balik modalnya oke dan berhasil amin amin bertumbuh terus bertumbuh terus omset miliaran rupiah amin amin tapi dalam waktu sengkat juga pernah hilang semuanya pernah hilang iya kenapa? apa yang terjadi? ya yang pertama mungkin kaget dan gak punya ilmu saya juga gak ada basic kerja di perusahaan gak tau gimana caranya membangun perusahaan yang proper yang bagus ya dulu yang saya tau gimana caranya membangun family company maksudnya bikin perusahaan yang kekeluargaan banget lah ternyata ada plus minusnya minusnya ya tentu tim jadi gak apa ya gak produktif jadi tim tuh gak sesuai target gitu terlalu enak terlalu kita manjain banget jadi bisa main PS bareng bisa main CS counter strike itu ada main di PC ya sampai akhirnya kurang produktif dan yaudah pada saat itu satu hari kan kita jualan raja cendol besoknya langsung balik modal mis sedangkan waktu ngumpulinnya itu sekitar 6 bulan jadi 6 bulan nyicil-nyicil pake leverage factor pake daya ungkit lah mendaya ungkit dan memaksimalisasi apa yang saya punya pada saat itu waktu itu gimana caranya uang 300 ribu ini bisa beranak menjadi 5 juta karena bikin RAB nya 5 juta mis akhirnya itu jualan kos kaki dulu jualan baju dulu gitu sampai akhirnya ada ada untung untungnya di jadikan DP DP grow up sampai 6 bulan jadi tuh sambung menyambung tuh sebenernya jual disini buat modalin yang ini dari sini buat modalin yang besar lagi berantai gitu ya lalu sampai akhirnya jadi satu outlet opening besoknya balik modal karena ada 3 orang yang tertarik untuk join kemitraan satu setengah tahun kita bisa beli ruko sendiri secara cash mis terus udah gitu di tahun kedua kita terlalu santai gitu ya maksudnya kita terlalu ya itu ya karena saya pengen ngasih impact ngasih impact ngasih impact gitu gimana caranya supaya mitra nih yaudah yang penting bisa jualan bisa running bisa cuan gitu sampai akhirnya kita lost miliaran juga jadi banyak mitra yang gak bayar bahan baku sedangkan kalau mitra itu kan one central kitchen kan harus repeat order beli bahan baku di pusat ya memangnya sebelum memang ketika mereka order sebelum barang dikirim mereka gak harus bayar dulu nah harusnya gitu kan yang bener nih kayak gini nih ya maklum mis basic juga gak ada kan maksudnya gak ada basic pebisnis apa gak ada sama sekali bahkan raja central nih bisnis pertama oke karena sebelumnya cuma dagang jadi berdagang sama berbisnis kan dua hal yang berbeda ya sampai akhirnya yaudah mitra itu bisa repeat order bahan baku terus mereka bayar ntar aja gak apa-apa yang penting bisa jualan dulu oke TOPnya tuh kita kasih lama gak apa-apa sampai pas di audit loh loh kita kan rekeningan nyusut terus mis sedangkan kita harus talangin ya kan kita gak bikin dapur sendiri tapi kita outsource juga gitu kita memberdayakan para pengrajin cando lokal kita bayar mereka bahkan ongkos kirim bahan bakunya kita yang talangin juga wow sampai pas di audit baik banget iya gak aja kacau sampai temen-temen tim tuh bilang ini malu mah yayasan yayasan iya ngasih sumbangan iya yaudah sampai akhirnya jebol kita disitu ada beberapa ratus mitra yang belum bayar ternyata sampai akhirnya mereka ada yang vakum juga ada yang tutup juga gitu wah berat banget di saat orang ngira saya tuh wah luar biasa gitu punya uang apa segala macem itu padahal kita lagi lagi lost lagi rugi sampai akhirnya yaudah saya dikuatin sama tim yang anak-anak yatim ini akhirnya kita bisa bangkit lagi kita audit kita benahin semua jadi bener-bener strukturingnya dirapihin semua jadi saya selalu berbagi gitu ya kalau mau bisnis ada tahapan yang harus dilewatin kayak starting point terus setelah starting masuk ke earning and monetizing setelah itu masuk ke tiga strukturing and systemizing setelah itu baru growing and multiplying jadi sebelum kita ngomongin buka cabang nambah cabang bangun pasukan reseller strukturing and systemizingnya dulu nih harus dipersiapkan dikuatin supply chainnya gimana baru setelah itu baru ngomongin maintaining gimana caranya kita nge-maintain dulu saya dari starting langsung loncat yang bikin berantakan karena kalau belum bener tapi udah diduplikasi nanti yang diduplikasi ya salah-salahnya justru berkali-kali lipat tapi itu menarik sudah dan itulah hidup ya itu menunjukkan bahwa ya kegagalan pasti gak selalu selamanya tapi kesuksesan juga gak selalu ada selamanya gitu jadi ya harus silih berganti dan yang paling penting adalah kita tidak menganggap itu sebuah kegagalan tapi ya itu sebuah pembelajaran untuk bisa lebih baik lagi dan naik level lebih tinggi lagi setuju kita semua pasti pernah mengalami masa-masa sulit ya apa yang selalu membuat Mas Danu bangkit lagi apa yang selalu membuat Mas Danu optimis karena kalau saya baca ada banyak banget nih kegagalan bahkan waktu itu sempat pernah ketika mau memulai bisnis memakai uang sumbangan dari bela sungkawa ketika ayah meninggal usaha sepatu dipakai usaha sepatu dan ternyata gagal juga gagal jadi waktu itu lucu banget sih itu usaha pertama saya mikir waktu itu nanya ke ibu mah kalau misalkan kita pakai uang ini untuk kebutuhan pasti abis boleh gak izin kalau dipakai buat jualan gitu jualan apa sepatu udah ketemu nih produsernya segala macem sampai akhirnya singkat cerita itu jadi kayak udah jatuh ketimpa keinjek gitu udah ayah meninggal sampai akhirnya bangkrut meninggal terus ketipu jadi pakai uang itu produsernya di Bandung waktu itu dari internet ke warnet waktu itu nanya-nanya singkat cerita orangnya bilang kalau ini bisa diproduksi cepat karena kan saya orangnya kan wah gerasak rusuk gitu pengennya cepat sampai akhirnya ketika saya bilang ke orangnya ini bisa cepat bisa tapi harus full payment harus bayar full yaudah saya bayar full ketika saya bayar full besoknya udah gak ada kabar gitu saya telpon gak diangkat-angkat SMS juga gak dibalas seminggu kemudian udah gak aktif jadi uang hasilnya dari itu ya uang takziah kalau dibilangnya itu dibawa kabur lah ditipu tapi itu juga jadi pembelajaran juga buat saya ternyata memang tekat-nekat semangat aja gak cukup kalau kita mau bangun usaha pentingnya keilmuan pentingnya nyari tahu riset dan lain sebagainya itu sih jadi semua akhirnya saya by data makanya saya punya kunci nih jadi sekalian sharing juga mungkin sama teman-teman jadi gimana caranya kita bisa bisa bertahan bisa seperti sekarang gimana caranya kita mungkin bisa fit yaitu kuncinya cepat C-E-P-A-D cepat cepat tapi pakai D pakai D oke apa itu cepat karena sekarang memang di jaman sekarang era digital membuat sesuatu yang vertikal menjadi horizontal semua punya kesempatan yang sama bukan lagi yang besar ngalahin yang kecil mis di jaman sekarang tapi yang cepat ngalahin yang lambat karena banyak banget perusahaan yang besar-besar pun yang tadinya market leader bertumbangan juga karena era digital membuat playing field kita nih udah berbeda berubah cara mainnya tuh udah shifting banget C yang pertama kolaborasi kolaborasi kayak bagian kayak sekarang nih mungkin kita kan kolaborasi ya di jaman sekarang udah gak bisa lagi sendiri-sendiri apalagi sesama pemain lokal sesama brand lokal harus sama-sama membangun sesama-sama berkolaborasi yuk kita berkontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk negeri inilah ibaratnya gitu ya untuk lingkungan gitu dengan apapun hal yang bisa kita lakukan hal sekecil apapun kolaborasi E E-nya adalah entrepreneurship oke jadi kita harus punya jiwa itu mis ya mau jadi siapapun kita mau jadi pegawai profesional apapun memang harus punya jiwa entrepreneurship kemandirian karena apa entrepreneurship is about solving problem tentang gimana caranya kita memecahkan masalah karena dari masalah ada celah dari celah ada peluang dari peluang ada kesempatan dari kesempatan ada cuan dan itu yang bisa membuat kita punya masa depan luar biasa itu jadi kita harus bisa berdiri di atas kaki dan keringat sendiri melalui jiwa entrepreneurship itu kemandirian oke P P productivity produktivitas is the key bisa dibilang apa ya sekarang nih the fall of mobility the rise of everything stay at home bisa dibilang gitu ya orang terbatas mobilitasnya betul tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap produktif meskipun itu dari rumah iya walaupun rebahan tapi kita misalkan ngeliat apa sesuatu yang bisa ngasas soft steel kita menambah pengetahuan kita ilmu kita karena rebahan bisa sambil jualan bisa sambil jualan rebahan juga bisa sambil belajar betul apalagi di jaman sekarang gitu ya bisa jadi reseller apa tanpa modal juga bisa bahkan banyak beberapa lini usaha saya yang ya teman-teman gak usah pakai modal gitu ya bahkan diajarin kita inkubasi kita kasih kelas secara gratis mentoring itu banyak juga di kelas saya gitu bukan di kelas sih di usaha saya oke yang penting harus tetap produktif tetap produktif oke A-nya A-nya adalah act and react aksi dan reaksi jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan harapan atau tidak berjalan reaksi yang kita timbulkan apa itu juga harus kita kontrol gitu jadi aksi-reaksi menjadi penting gimana caranya supaya kita bisa mengontrol keadaan jangan kita yang dikontrol oleh keadaan oke respons kita terhadap yang terjadi itu yang paling penting ya betul oke dan yang terakhir D cepatnya pakai D D-nya adalah dominasi domination jadi kalau bisa kita harus bisa mendominasi setiap apa yang kita lakukan contoh waktu saya bikin Raja Cendol saya pengen mendominasi di pasar tersebut saya pengen mencendolkan Indonesia ibaratnya gitu ya begitu pun waktu saya bikin ST Indonesia sama teman-teman gimana caranya kita bisa meng-ST-kan Indonesia jadi dominasi itu yang kita lakukan kalau teman-teman mungkin di personal branding juga gitu ya harus bisa ya intinya kita bisa mendominasi market membangun positioning yang kuat supaya kita bisa punya tempat di hati dan benak masyarakat oke kirain tadi day yang terakhir duit duit boleh juga mis tapi dominasi tapi ngomong tentang duit nih ketika mas Danu berhasil mendapatkan sukses mendapatkan uang apa barang berharga pertama yang dibeli ketika sudah punya uang banyak ketika punya uang waktu itu ngebeliin handphone mama tahun berapa itu ya waktu itu bisa ngebeliin mama handphone berikut nomor kartu sim cardnya dan sampai sekarang masih dipakai sama mama sim cardnya nomor itu jadi kenapa beliin handphone untuk mama apakah mama yang minta enggak enggak mama tuh hebatnya seorang mama ya mama saya makanya saya selalu bilang beliau luar biasa banget sedikit pun gak pernah minta mis gak pernah minta apa gitu gak pernah sedikit pun harus dipaksa harus ditanya harus diajak belanja juga gitu harus diajak dipaksa udah belanja aja sesukanya gitu ya ibaratnya gitu aduh itu pun masih sayang aduh sayang ntar aduh ntar kesian kamu kemahalan apa masih gitu mis jadi yaudah justru karena itu kan akhirnya bisa bener-bener apapun saya lakuin ya untuk ibu lah waktu itu ketika punya uang pertama kali akhirnya ngebeliin itu handphone sama kartu sim card ya memang mungkin kita tidak bisa menambah usia orang tua kita tapi kita bisa meningkatkan kualitas hidupnya selama dia masih ada gitu keren jadi itu sih yang harus kita lakukan selama kita masih bisa selama mereka masih ada sempatan ya untung ya bener-bener iya tapi kalau Mas Danu sendiri pernah ngalamin susah tidur gak sih? susah tidur sering banget masa? aku tuh overthinking jadi selalu apa ya misalkan ngelakuin sesuatu kayak ada ngerasa gak puasnya gitu kayak misalkan nih kayak sekarang nih kita ngobrol terus di jalan tuh aduh tadi udah bener gak ya tadi gimana ya oke gitu terus kepikiran terus ini gak ya pas segala macem terus udah gitu selalu ngelakuin gimana ya kayak selalu punya perencanaan tapi kalau rencana itu mungkin gak kesampaian tuh Pak Ji jadi kepikiran susah tidur terus biasanya kalau gak bisa tidur ngapain dong? akhirnya yaudah nyusun rencana lagi oh iya numpahin nih rencana yang kemarin belum bisa realisasi gitu sampai akhirnya yaudah ngutak-ngetik lagi tapi besoknya langsung take action gitu jadi tetep kita harus punya plan di dalam hidup makanya saya selalu punya plan mis bahkan kayak usaha-usaha saya setahun dua tahun ke depan mau dibawa kemana udah ada semua tuh jadi kayak udah ada grandmasternya itu akhirnya jadi kebiasaan gitu akhirnya kita punya milestone iya tapi memang itu sih yang bener kan the best way to predict our future is just to plan it kan untuk create jadi kita yang membuat sendiri kita yang rencanakan sendiri gitu ya orang bukan berarti ketika buat kita buat perencanaan pasti sukses ya tapi orang yang buat rencana aja belum tutup sukses apalagi orang yang gak buat rencana betul setuju oke kalau gitu berarti apa nih rencana ke depannya dari seorang danus of one rencana ke depan semoga bisa apa ya ya diri ini bisa lebih banyak ngasih manfaat mungkin buat banyak orang dengan apapun yang bisa yang bisa saya lakukan bahkan hal kecil kayak sharing-sharing kayak gini saya juga pengennya ngasih ilmu terus banyak-banyaknya ke orang lain terus kita juga baru bikin beberapa lini usaha baru dan yang menyenangkan adalah kita jadi ngerasa kayak priceless karena apa? karena syarat utama untuk bisa join jadi tim kita itu yang pertama harus yatim yang kedua wajib mereka yang korban efisiensi dari perusahaan sebelumnya jadi korban-korban PHK jadi sebagus apapun dia kalau misalkan bukan korban PHK pasti kita nomor sekian kan tapi kalau misalkan dia syaratnya saya korban PHK gini-gini segala mati saya tulang punggung udah pasti ayo-ayo udah pasti bahkan tim kita yang manager franchise yang usaha saya satu baru sama istri kuliner disabilitas gitu jadi ada retina apa gitu namanya dan alhamdulillah ternyata ketika kita melakukan itu kita sudah membeli atau menangkap 75% loyalitas mereka jadi mereka tuh kerjanya bener-bener loyal banget untuk kita itu sih kayak priceless ngerasa itu dan itu mungkin yang akan terus-menerusnya lakukan oke karena ya ketika kita membantu orang lain otomatis bukannya kita mengharapkan kembali ya tapi memang hukum alan suatu saat pun apa yang kita tabur akan kita tuai kembali betul sebab akibat ya misalnya sebab akibat karena saya selalu juga bilang hidup ini bukan selalu tentang mendapatkan tapi tentang apa yang bisa kita berikan semakin kita memberi banyak pasti kita bisa mendapat lebih banyak itu sih eits tunggu dulu jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya oke terima kasih selamat menikmati